Nah, Kang Basir masih di kebon temannya Kang Basir. Nah, ini Kang Basir sedang melihat angrek discolor, tapi beda dari yang lain. Jadi, angrek discolor itu yang Kang Basir kenal itu, yang bunganya itu kalau kuning umyang, nah, itu dari Sulawesi, nah, kalau kuningnya agak gelap, itu dari Merauke, nah, ini tapi kuningnya keungung-unguan, atau mungkin kalau dalam istilah angrek itu biru. Nah, angrek apa itu? Ini dia yang dimaksud dengan Kang Basir nih, teman-teman. Ini ternyata setelah Kang Basir buka di buku, Sutasoma tidak ada. Akhirnya Kang Basir tidak kehabisan akal, Kang Basir tanya ke yang mempunyai. Nah, ternyata ini katanya angrek dendrobium discolor blue lips. Nah, jadi ini yang dibilang discolor blue lips ini, Kang Basir sih sudah pernah dengar sebelumnya, tapi baru lihat sekarang. Nah, setelah Kang Basir cium, ternyata wangi juga. Bahkan lebih wangi daripada discolor tanimbar atau discolor merauke yang biasa. Yang blue lips itu ternyata lebih wangi. Dan harganya lebih wangi, katanya ini adalah apa ya, bisa dibilang ini kan ada yang bilang alba gitu kan, ada yang bilang apa gitu. Nah, ini juga kelainan. Dan ini mungkin mutasi sendiri dari alam. Makanya harganya lebih daripada angrek dendrobium discolor lainnya. Ini dia teman-teman. Ini segini aja katanya harganya lumayan. Lumayan sampai ngejut-ngejut ini. Nah, belum yang ini, lebih lagi nih. Ini, lebih lagi ini. Ini sama, angrek dendrobium discolor blue lips. Pohonnya besar-besar. Dan, wah, ini pasti harganya juga lebih injet-injet lagi ini. Apalagi lihat akarnya. Binal-binal manjah, kalau kata Kang Ajat. Sudah gitu ininya, tuh. Lebih jempol Kang Basir aja kalah. Ini jempol kaki Kang Basir aja kalah kayaknya. Ternyata ini juga masih angrek spesies dari Papua katanya teman-teman. Tapi ini, ya mungkin terjadi karena alam. Dan dia berbunga biru sendiri. Kurang tahu Kang Basir, kenapa bisa biru sendiri. Cuman ya mungkin ada juga orang yang tiba-tiba, Bukan tiba-tiba yang lahir, terlahir rambutnya keriting, Mungkin terakhir kulitnya putih, terakhir kulitnya hitam. Nah, mungkin ini juga, ini, apa namanya, Terlahir dengan bunga berwarna keunguan. Atau lebih dikenal lagi dengan blue lips. Nah, ciri-ciri yang lain tuh sama ya. Nah, cuman ini lebih wangi. Kemudian, ya keriting-keritingnya juga mirip. Cuman, ya lebih indah aja lah semua. Kemudian lebih ini, lebih mahal. Karena ini jarang. Ini angrek dendrobium blue lips, teman-teman. Silahkan dilihat. Secara seks sama bunganya. Nah, teman-teman udah punya? Belum, angrek dendrobium blue lips. Nah, kalau belum punya, wajib punya dong. Namanya pecinta angrek, kolektor angrek. Punya ya. Tapi Kang Basir belum punya. Susah sih nyarinya. Ini dapet harganya lumayan. Kang Basir belum ada duit nih buat beli. Angrek dendrobium blue lips. Nah, media tanamnya sama ternyata, teman-teman. Sama tuh. Tuh, media tanamnya sama. Pakis, seperti yang lain. Nah, ini juga sama tuh. Tapi akarnya tuh, teman-teman. Wuh, akarnya bina-bina manjah nih. Nah, pokoknya mungkin di sini agloklimatnya jalan. Nah, seperti apa agloklimatnya di sini? Ya, ini. Ini berada di pegunungan yang hawanya itu lembab, hangat. Kalau siang, kalau malam dingin. Kemudian ini di atas, di bawah naungan faranet dan sinar utlapiole. Kemudian, eh, sinar utlapiole. Maaf. Dengan anti-upi. Nah, kemudian di sini dikasih paranet. Tapi di sini, itu longgar. Jadi angin bisa bebas, lalu lalang. Nah, agloklimatnya di situ. Di sini seperti ini. Tuh, lihat tuh. Kupu-kupu aja seneng. Karena ini wangi. Nah. Wah, wangi banget. Baiklah, teman-teman. Itulah gosip tentang Angrek Dendrobium Blue Leaps. Yang secara keseluruhan, itu tidak ada bedanya dengan Angrek Dendrobium Discolor, Dendrobium Discolor Tanembar, dan Angrek Dendrobium Discolor Meroke. Nah, ini cuma beda di warna. Lebih ke ungu-unguan. Atau ke biru-biruan. Kalau dalam Angrek ya. Tapi ini juga masih spesies Meroke. Baiklah, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan yang belum like, jangan lupa like dulu. Yang belum komen, jangan lupa komen dulu. Sampai jumpa di pilihan alamat suruh luka. Berit-topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Basir mau ngasih makan ayam dulu ya. Terima kasih telah menonton